Selamat datang di channel Garuda Sportivo, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Selain Martin Paez, ini 5 pemain grade A calon naturalisasi yang bisa bikin Timnas semakin gajor. Penampilan Timnas Indonesia di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sangat menjanjikan. Tom Haye, Ragnar Orat Mangun, Nathan Chuaun, hingga CISS tampil solid. 6 poin berhasil didapat Indonesia dari dua laga kontra Vietnam. Publik semakin antusias dengan program naturalisasi PSSI. Belakangan nama yang akan segera menyusul mengucap sumpah menjadi WNI adalah Martin Paez. Sang kipar utama FC Dallas dikategorikan sebagai pemain grade A. Selain dia, ada beberapa pemain grade A yang telah masuk radar naturalisasi oleh PSSI. Bahkan beberapa nama di bawah ini sudah berkomunikasi dengan ketum PSSI Erik Thohir. Jika mereka bergabung dengan Timnas, publik meyakini Indonesia akan dapat berbicara banyak tak lagi di level ASEAN, melainkan di level Asia. Dan berikut kelima pemain grade A berdarah Indonesia yang dipidik PSSI. Di urutan pertama ada Daniel Klein. Beberapa kipar memang masuk radar naturalisasi PSSI. Sebelum Martin Paez, kipar Panathinaikosby, Cyrus Margono terlebih dahulu mengambil sumpah WNI. Daniel Klein juga masuk radar. Kipar FC Augsburg tersebut bahkan sempat dihubungi Vardy Badim, kakak Irvan Badim yang berperan sebagai agen sekaligus jembatan antara pemain di Eropa dengan PSSI serta Erik Thohir. Di usia 22 tahun, kipar bertinggi 193 cm itu sudah bermain delapan kali di tim kedua FC Augsburg. Adabur FC Augsburg merupakan kontesan Bundesliga divisi teratas di Jerman. Di urutan kedua ada Jero Redewald. Pemain keluarga negaraan Belanda ini sudah cukup lama dikaitkan dengan proyek naturalisasi Indonesia. Kini, dia bermain di Liga Primer Inggris bersama Crystal Palace. Menempati posisi gelandang pertahan, Jero merupakan gelandang jangkar yang sudah kenyang pengalaman di Liga-Liga Top Eropa. Sebelum merumput di Inggris, Jero juga sempat bermain di RDA Divisi bersama Ajax. Nilai pasarnya saat ini merujuk transfer market mencapai sekitar 2 juta euro atau setara 34,2 miliar rupiah. Di urutan ketiga ada Million Manuf. Satu lagi pemain grade A yang masuk radar naturalisasi PSSI namanya Million Manuf. Ia baru saja dibeli stok CD yang kini bermain di championship atau kompetisi kasta kedua di Inggris dari VTC pada bursa transfer musim dingin lalu. Berposisi sebagai sayap kanan, Manuf pada musim ini melesakan 4 gol bersama VTC di RDA Divisi sebelum akhirnya ditebus senilai 3,5 juta euro oleh stok. Tidak transfer Manuf tersebut jauh lebih tinggi dari harga pasar Jero saat ini. Di urutan keempat ada Jaden Osterwolf. Berbeda dengan ketiga pemain sebelumnya yang memiliki daerah campuran Belanda-Indonesia, Jaden Osterwolf justru berdaerah campuran Turki-Indonesia. Jaden yang berposisi sebagai pemain bertahan saat ini membela Fenerbahce. Tak hanya mengandalkan fisik yang kuat, Jaden dinilai sebagai defender yang cerdas. Kemampuannya dalam membaca permainan dan membantu build up dari kedalaman akan sangat disukai Sim Taeyong. Jaden juga tergolong sebagai pemain versatile. Tak hanya bisa bermain di posisi back tengah, ia juga sempat dijajal bermain di posisi back kiri dan gelandang kiri dalam 24 laga yang dijalaninya musim ini. Tak heran harga pasarnya merujuk transfer market mencapai 11 juta euro atau setara 121 miliar rupiah. Dan di urutan kelima ada Oleromeni. Jika dibandingkan dengan empat pemain grade A sebelumnya, Oleromeni merupakan opsi naturalisasi yang paling realistis bagi PSSI. Ia sudah mengungkapkan ketertarikannya. Selain itu, penyerang FC Ultra ini juga berkomunikasi langsung dengan Tom Haye, Ragnar Orat Mangun, hingga Ivar Jenner. Meski lahir di Belanda oleh pemilik hidara Indonesia dari ibu dan neneknya, pemain setinggi 185 cm itu merupakan penyerang dengan tipikal nomor 9. Kecepatan, pergerakan off the ball, positioning, dribbling, dan finishingnya merupakan jawaban dari segala harapan publik Indonesia yang menginginkan striker house goal. Tahun ini, Oler memang baru bermain 13 kali dan hanya mencetak satu gol di Eredivisie. Namun musim lalu, ketika fit hampir sepanjang musim, Oler mampu melesakkan 11 gol dari 33 penampilannya bersama Utrecht di Liga Teratas Belanda. Jadi, bagaimana pendapat kalian sahabat sportivo? Tulis di kolom komentar ya! Martin Paez, Hernando Ari, Cyrus Margono, siapa paling layak kawal gawang Garuda? Performa Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menuai banyak pujian. Dua, kemenangan melawan Vietnam menjadi bukti. Tom Haye, Ragnar Orat Mangun, C.I.C.S. hingga Nathan Chuaon sukses memberi warna baru untuk sektor masing-masing. Sinteyong tinggal mencari satu kepingan puzzle lagi untuk posisi kipar. Siapa yang layak menjaga gawang Garuda? Hernando Ari, Cyrus Margono, atau Martin Paez? Ketiga pemain memiliki keunggulan masing-masing dan berikut statistik lengkap ketiga kipar tersebut. Pertama, Hernando Ari. Pemain bernama lengkap Hernando Ari Sutaryadi ini memiliki tinggi 1,79 meter. Posturnya memang lebih pendek dibandingkan Cyrus Margono atau Martin Paez. Namun, Hernando Ari juga punya nilai plus dibandingkan mereka yang diketenangan dan refleks yang baik. Tahun 2021 lalu, ketika usianya baru 19 tahun, Hernando sudah diberi kepercayaan oleh Sinteyong mengawal gawang timnas senior. Hingga kini, kipar persebaya tersebut sudah mengemas 11 caps bersama timnas. Meski kebobolan 16 gol, Hernando di sisi lain juga berhasil mencatatkan 4 clean sheet. Kedua, Cyrus Margono. Sejak 2021, Cyrus Ascon Margono bergabung dengan Panathinaikos FC di Liga Yunani. Kipar bertinggi 191 cm itu menghuni skuad Panathinaikos B. Performanya bersama tim kedua Panathinaikos di Super League 2 membuat dia dilirik Sinteyong. Adapun di musim ini, Cyrus telah merumput sebanyak 8 kali dengan catatan kebobolan 12 gol dan 1 kali clean sheet. Cyrus telah mengambil sumpah menjadi WNI pada Kamis 21 Maret lalu di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Ketiga, Martin Paez. Dibandingkan Cyrus dan Hernando, postur Martin Paez paling tinggi yakni 1,92 meter. Level kemampuan yang dia ikuti juga lebih jauh, lebih tinggi dibandingkan Hernando dan Cyrus Margono. Sejak 2022, Martin Paez telah menjadi keeper utama FC Dallas di Mayor League Soccer atau MLS. Pada musim ini, dia baru turun 4 kali dan kebobolan 8 gol. Sementara musim 2023, Martin Paez bermain sebanyak 30 kali dan kebobolan 29 gol. Ia juga mencatat ke 8 clean sheet, salah satunya saat melawan Inter Miami FC. Menghadapi penyerang kelas dunia macam Lionel Messi dan Luis Suarez, Martin Paez mampu menjaga gawahnya steril. Kala itu FC Dallas menang 1-0 melawan Messi dan kawan-kawan. Adapun naturalisasi Martin Paez masih terus diproses pemerintah. Ia disebutkan tinggal mengambil sumpah sebagai WNI. Di sisi lain, melanjutkan kualifikasi Vila Dunia 2026, Zona Asia bergulir 26 Mar 2024. Di grup F, tim nasi Indonesia menang dengan skor telak 3-0 atas tuan rumah Vietnam. Hasil itu membuat Indonesia semakin kokoh di peringkat 2 kelas main grup F dengan nilai 7 dari 4 pertandingan. Cukup dengan satu kemenangan lagi, Indonesia bakal mengamankan tiket lolos putaran ketiga. Sebab jika itu terjadi, poin tim Garuda tidak mungkin terkejar Vietnam dan Filipina. Gol pertama tim nasi Indonesia pada pertandingan tadi malam dicetak JSS di menit 9. Bermula dari sepak pocok Tom Haye, bola mengarah ke ISIS. Memanfaatkan posturnya yang jangkung dengan mudah pemain Venezia itu menanduk bola dan bersarang mus ke gawang Vietnam. Sedangkan gol kedua di jetak rak dan Orat Mangun pada menit ke-24. Melalui skema serangan balik, Orat Mangun berhasil lolos dari kepungan 4 pemain lawan. Kemudian pemain berdarah Maluku itu melakukan sepakan mendatar dan bola meluncur di selah kaki per Vietnam. Sementara gol ketiga dihasilkan Ramadan senantan di Injuritai memanfaatkan kemelut di depan gawang hasil sepakan Edo Febriansha dari luar kotak penalti. Kemenangan ini merupakan yang pertama diukir tim nasi Indonesia di Hanoi dalam 20 tahun. Kali terakhir Indonesia menang di Hanoi pada 2004 silam di ajang Piala AFF. Di sisi lain, kekalahan atas tim nasi Indonesia tadi malam merupakan kali kelima bagi Vietnam selama ditangani Philip Trossier. Dua pertandingan tersisa tim nasi Indonesia di putaran kedua kompifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia adalah melawan Irak pada 6 Juni dan kontra Filipina pada 11 Juni mendatang. Indonesia bertindak sebagai tuan rumah di kedua pertandingan tersebut. Sementara itu, kecuali Indonesia, wakil asian lainnya yang bertanding tadi malam semua meraih hasil minor. Thailand kalah dari tamunya Korea Selatan 0-3, sedangkan tuan rumah Filipina dibantai 0-5 oleh Irak. Singapura dibermengcina 1-4 dan Malaysia menyerah 0-2 dari Oman. Paling parah Myanmar, gawang mereka diberondong 7 gol tanpa balas oleh Jordania. Klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia hingga Mac keempat. Selamat menikmati.